Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asas studio.org Saya masih melanjutkan tentang tombol dan navigasi halaman Di sini lumayan penting dan saya baru menemukan beberapa cara untuk memberikan skrip kita lebih simple lagi Lebih sederhana lagi Oke, saya ingin membuat variable di sini Saya membuat variable baru dan saya namakan dengan nama tombol Oke, saya memberikan nama tombol dan saya memberikan ini, string Dan sama dengan, saya memberikan fungsiku target.name Saya copy dan saya berikan di sini, titik koma Oke, jika sekarang saya memberikan trace Saya mencoba fungsi trace Dan di sini saya memberikan nama tombol Dan dot replace Lalu kurung buka, kurung tutup Dan di sini saya memberikan tanda kutip B9 Lalu koma dan tanda kutip Kosong semacam ini Saya akan mereplace yang namanya B prophets Ke kosong Oke, saya akan mendapatkan H home itu saja jika saya coba kontrol test movie jika saya klik saya akan mempunyai H home jika ini saya klik saya akan mempunyai H product dan ini akan saya gunakan untuk menampilkan halaman produk Oke saya sekarang tidak membutuhkan yang namanya if saya hapus semua if dan disini saya cukup memberikan variable lagi dan Oke saya memberikan variable lagi dan far mungkin label halaman di label haraman saya memberikan ini saya copy dan label halaman titik 2 string lalu sama dengan dan base titik woman dan di go and stop saya langsung memberikan nama label halaman saya copy label halaman saya letakkan di sini please Oke seperti itu dan sekarang jika saya kontrol test movie Oke saya mempunyai home saya mempunyai produk saya mempunyai tutorial saya mempunyai kontak Oke seperti itu dan sangat keren dengan beberapa fungsi yang ada di javascript Anda bisa mencarinya di Google atau langsung menuju ke Adobe dan menanyakan sesuatu mungkin sekitar pembuatan atau fungsi-fungsi yang berada di action script yang lainnya di action script tiga itu sangat banyak fungsi yang bisa kita gunakan salah satu contohnya adalah disini saya bisa mengambil beberapa yang tidak saya inginkan dan memfungsikan jika tadi saya harus memberikan if sekarang saya tidak perlu memberikan if karena saat fungsi halaman tadi diambil maka dia langsung memberikan go to and stop dan langsung memberikan nama tombol yang sedang di klik dan namanya langsung di jadikan sebagai label halaman dan dengan cara ini kita akan mendapatkan script yang lebih sederhana semacam ini Oke mudah-mudahan Anda bisa memahami dan silahkan Anda atur di beberapa script yang lain atau mencoba-coba lagi dengan fungsi-fungsi action script tiga yang lain mudah-mudahan Anda bisa memahami dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya salam